Shalom, terkasih-terkasih Tuhan, pagi hari ini kembali kita membaca dan merenungkan firman Tuhan dengan judul Hidup Dalam Perjanjian, Senin edisi kitab kejadian bersama dengan saya Fani Paendong. Kejadian pasal 21 ayat 1 sampai 34, Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dicanjikannya. Maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Abraham menamai anaknya yang baru lahir itu Ishak yang dilahirkan Sarah baginya. Kemudian Abraham menyunat Ishak anaknya itu ketika berumur 8 hari seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Ada pun Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. Berkatalah Sarah, Allah telah membuat aku tertawa. Setiap orang yang mendengarnya akan tertawa karena aku. Lagi katanya siapakah tadinya yang dapat mengatakan kepada Abraham Sarah menyusui anak namun aku telah melahirkan seorang anak laki-laki baginya pada masa tuanya. Bertambah besarlah anak itu dan ia disapih. Lalu Abraham mengadakan perjamuan besar pada hari Ishak disapi itu. Pada waktu itu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar, perempuan Mesir itu bagi Abraham sedang main dengan Ishak, Anaknya sendiri berkatalah Sarah kepada Abraham usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya. Sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak. Hal ini sangat menyebalkan Abraham oleh karena anaknya itu. Tetapi Allah berfirman kepada Abraham, Janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu. Dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarkannya. Sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Tetapi keturunan dari hambamu itu juga akan kubuat menjadi suatu bangsa karena ia pun anakmu. Keesokan harinya, pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar. Kemudian disuruhnya lah perempuan itu pergi. Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Berseba. Ketika air yang dikirbat itu habis, dibuangnya lah anak itu ke bawah semak-semak dan ia duduk agak jauh. Kira-kira sepemana jauhnya. Sebab katanya, tidak tahan aku melihat anak itu mati. Sedang, ia duduk di situ. Menangislah ia dengan suara nyarin. Allah mendengar suara anak itu. Lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar. Katanya kepadanya, Apakah yang engkau susahkan Hagar? Janganlah takut. Sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia terbaring. Bangunlah, angkatlah anak itu dan bimbinglah dia. Sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar. Lalu Allah membuka mata Hagar. Sehingga ia melihat sebuah sumur. Ia pergi mengisi kirbatnya dengan air. Kemudian diberinya anak itu minum. Allah menyertai anak itu. Sehingga ia bertambah besar. Ia menetap di padang gurun dan menjadi seorang pemanah. Maka tinggallah ia di padang gurun parang-parang. Dan ibunya mengambil seorang istri baginya dari tanah Mesir. Pada waktu itu Abimelek beserta Abimelek beserta Panglima tentaranya berkata kepada Allah. Allah menyertai engkau dalam segala sesuatu yang engkau dalam sesuatu yang oleh sebab itu bersumpahlah kepadaku disini demi Allah. Bahwa engkau tidak akan melangkuk curang kepadaku curang kepada anak-anakku atau kepada cucu cicitku. Sesuai dengan persahabatan yang kulakukan kepadamu. Demikianlah harus engkau berlaku kepadaku dan kepada negeri yang kau tinggali sebagai orang asing. Lalu kata Abraham aku bersumpah. Tetapi Abraham menyesali Abimelek tentang sebuah sumur yang telah dirampas oleh hamba-hamba Abimelek. Jawab Abimelek aku tidak tahu siapa yang melakukan hal itu. Lagi tidak kau beritahukan kepadaku dan sampai hari ini belum pernah ku dengar. Lalu Abraham mengambil domba dan lembu dan memberikan semuanya itu kepada Abimelek. Kemudian kedua orang itu mengadakan perjanjian. tetapi Abraham memisahkan tujuh anak domba betina dari domba-domba itu. Lalu kata Abimelek kepada Abraham untuk apakah ketujuh anak domba yang kau pisahkan ini? Jawabnya ketujuh anak domba ini harus kau terima dari tanganku untuk menjadi tanda bukti bagiku bahwa akulah yang menggali sumur ini. Sebab itu orang menyebutkan tempat itu Berseba karena kedua orang itu telah bersumpah di sana setelah mereka mengadakan perjanjian di Berseba pulanglah Abimelek serta Pikol panglima tentaranya ke negeri orang Filistin. Lalu Abraham menanang sebatam pohon Tamariska di Berseba dan memanggil di sana nama Tuhan hal yang kekal dan masih lama Abraham tinggal sebagai orang asing di negeri orang Filistin. Kekasih-kekasih yang Tuhan Yesus rindukan dari pembacaan renungan kita ayat demi ayat kita melihat ada begitu banyak perjanjian-perjanjian yang dicatat di dalam pasal ini perjanjian Allah kepada Abraham perjanjian Abraham pun kepada Abimelek hidup kita hari ini pun karena perjanjian dari Tuhan tetaplah hidup di dalam Tuhan Amin